Intro Basarnas akan mendatangkan alat remotely upgraded vehicle, ROV, yang lebih canggih untuk melakukan evakuasi KM sinar bangun di perairan dan autobank. Apalagi, robot ROV bawah air milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, DPPT, sedang mengalami kendala pada saat merekam kondisi jenazah korban penumpang KM sinar bangun di dasar danau-tobak. Dan lantau mali lawan Ali Triswanto membenarkan sampai saat ini ROV terlilit tali kapal di dasar danau. Karenanya, pihak TNI AL ikut dan berusaha membantu Basarnas untuk melepaskan lilitan tersebut. Iya, benar. Kita juga sedang ikut dan berusaha melepaskan tali itu. Caranya jangkar yang diturunkan dapat melirik di ROV, ujar Ali di Pelabuhan Tegaras, Sabtu, 30 Juni 2018. Terkait visual terkini, kata Ali masih sesuai yang semenginya direkam. Jenazah yang terekam masih pada posisi tetap. Untuk membantu evakuasi jenazah rovatan didatangkan dari Surabaya, direncanakan akan tiga hari ini dengan menggunakan pesawat herjelas. Terkait ukuran, alat tersebut jauh lebih besar dari ROV sebelumnya. Untuk keseluruhan, peralatan sebanyak tiga kontainer. Alat baru ini akan sampai hari ini. Insya Allah sedang diusahakan. Lalu kapal keri akan membawa kontainer ini. Ukurannya cukup besar hingga total keseluruhan tiga kontainer. Kita doakan hari ini bisa sampai, tambah Ali. Saat disinggung tentang alat yang didatangkan dari Singapura, dia menyebut bahwa alat yang dimaksud adalah ROV yang akan didatangkan dari Surabaya. Alat itu milik perusahaan swasta Indonesia namun dibuat di Singapura, jelasnya. Alat tersebut difokuskan untuk mengangkat korban. Sementara penggunaan pukat juga akan dipertimbangkan agar tidak sampai merusak keutuhan tubuh jenazah para korban. Ketika evakuasi, untuk penyelam sudah siap turun. Namun diakunya, akibat beberapa kendala penyelam hanya bisa turun 50 meter. Arus air di kedalaman 20-30 meter juga kencang. Sedangkan untuk di dasar dan mau diperkirakan minim arus, sehingga jenazah diperkirakan tetap di posisi. Padahal sebelumnya, timgagungan Basanas telah sesumbar telah berhasil mengkaitkan tali di bangkai kapal sinar bangun yang tenggelam pada operasi pencarian hari ke-12, Jumat, 29 Juni 2018. Dekuti bidang operasi dan kesiap siagaan Basanas Brigadiru Jenderal TNI Nugroho Bugini Rianto Usai melakukan pencarian memastikan posisi mayat belum ada berubah. Nugroho mengatakan posisi mayat ada yang telentang dan terkurat. Begitu juga dengan sepeda motor dan mekirinok kapal. Untuk posisi jenazah berada di kedalaman 450 meter. Sementara untuk kapal berada di kedalaman 420 meter dengan suhu sangat dingin. Suhu di bawah sangat dingin. Yang jelas jenazah tidak membusuk. Ujarnya saat memberikan hasil pencarian hari ke-12 di Dermada Tiga Ras, Kabupaten Simalungun. Nugroho menyampaikan saat ini telah berhasil mengkait kapal dengan tali kecil menggunakan robot penyelam remotely upgraded vehicle. Kemungkinan, besok pihaknya akan mencoba mengkaitkan dengan tali dengan ukuran besar. Char. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!